Akulah para pencarimu ya Aduh Maghribi kapan sih? Gue lapar banget Dari awal juga gue udah gak setuju Proyek Insap beginian Cuma nyusahin Kalo udah kelojotan gini siapa yang tau jawab Aduh Marni Abang lapar nih Eh Chelsea Gue juga puasa Laper Tapi gue gak manggilin bini orang kayak gitu Dosa tau gak? Eh Kalo cuma manggil sih gak dosa Yang dosa itu kalo ngeburu bini orang Gue pernah Digebukin masa Ampe koma Gak nangis Pernah kena tembak polisi Malah ketawa Dua hari dua malem Ngumpet di got bareng tikus Gue bisa bertahan Cuma makan lumut Juki Lo ngomong apa sih? Tapi gue gak pernah kebayang Suruh nahan lapar Ampe sebulan penuh Gue nyerah Gue mesti kabur dari tempat miksaan ini Kalah lo Sama gue yang lebih tua Baru puasa setengah hari aja udah kelojotan kayak begitu Ya jelas aja Abang kan biasa hidup susah Beda sama kita yang biasa dimanja di penjara Makan terjamin Kamar disediain Air sama listrik Ditanggung sama negara Dan gak ada yang maksa nyuruh puasa Lagian siapa yang nyuruh lo nyasar ke musola ini? Setiap muslim yang mau tinggal di musola Mesti ngejalanin syariat islam Salah satunya puasa Buat apa kita dihukum lagi bang? Kita bertiga baru aja selesai ngejalanin hukuman dari hakim Eh keribu Puasa itu bukan hukuman Lo deket gue rawut muka lo nih Puasa itu ibadah yang diperintahkan Allah kepada umat islam Buat kepentingan umat itu sendiri Pokoknya yang penting saya udah gak punya hutang lagi sama masyarakat Semua kesalahan saya udah lunas di penjara Ya Mudah-mudahan sih begitu Sebab nanti kalau kita mati Di akhirat semuanya bakal dihitung lagi Istilahnya dihisap Berarti Allah pendendam dong Ya Hakim aja gak mengadili orang sampai dua kali untuk kasus yang sama Kenapa Allah ngungkit-ngungkit kesalahan kita lagi? Eh Allah itu maha tahu dan maha adil Tiap-tiap kebaikan dan keburukan Itu pasti dibales Kalau gak di dunia Pasti dibales di akhirat Sekarang coba lo pikir ya Ada orang jahat Sebelum diadili di dunia Dia keburu mati Siapa yang memanegakkan keadilan kecuali Allah yang maha adil Ah Jadi tambah laper Daripada lo ngedumbal terus Mendingan lo bantuin gue Ngurusin tanaman ya Baiklah Susur kerja juga Eh Kalau mau santai lo balik lagi ke penjara Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Berpulang belanja Iya bang Ayah Nanti sore warungnya buka kan Hei Jadi Bang Jack kenapa ngasih divismu soal kita Mantan arah pidana kak Bukan resi divis Ayah juga gak ngerti Kenapa bang Jack gak cerita soal itu kak Ayah Kamu diapain aja sama mereka ayah Selama ini sih mereka baik-baik aja sama Ayah Tapi terus terang Ayah jadi lumayan deg-degan Sebaiknya kamu jangan jualan dulu sampai semuanya jelas Kakak gak bisa ngebayangin Kamu dikelilingi sama tiga alumnus penjara Jadi lagi bikin sinetron apa nih Innalilahi Bagus Bagus banget judulnya itu Apa Sukses ya Baraka Baraka Insyaallah Boleh tuh Kalau kebetulan saya bisa diajak lagi Sebagai Ustaz Narasumber Seperti yang dulu Kebetulan Saya lagi free nih Alias Stand by calling Iya 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 Pak Bongki masih nyimpen nomor saya Tulis lagi deh Ustaz Feri Muhammad Iya 081 Papa Gawat nih 011 1 0 Satuin lagi Makasih Makasih Assalamualaikum Kamu nih Bisa aja Gangguin orang lagi Nelfon Ini pak Bongki Papa tuh lagi nego Sinetron baru nih Judulnya Innalilahi Udah lupain pak Papa Tiga pemuda Yang ditampung bang Jack Di musholak kita itu Ternyata residivis Astagfirullah Mantan harapidana Bukan ya residivis Sama aja Pak Papa harus usir mereka pak Ini menyangkut keselamatan ayah Ah gak perlu Gak perlu Bang Jack berani nampung Berarti dia berani tanggung jawab dong Tapi harusnya bang Jack Laporan dulu dong Sama papa Sebagai ketua dewan musholak Jangan asal nampung orang begitu aja dong Papa Tegur dia pak Biar nanti ayah aja yang bicara Jangan Sebelum keadaan aman Kamu gak boleh jualan dulu Itu koloknya gimana Kan udah dimasak Udah Sumbangin aja ke tangga Soal bang Jack Besok Kenapa nunggu besok Apa takut banget sih sama bang Jack Enggak siapa yang takut Papa gak takut sama bang Jack Papa cuma takut sama Allah Itu aja Gua bukan soal takut Enggak takut Gua kalah tua aja sama bang Jack Ah Apa lagi Kalo ketemu tukang sayur Titi beliin bawang merah satu ons Sebetulnya papa disuruh nemuin bang Jack Apa suruh belanja sih Mau makan apa enggak Iya iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kasian bang Feri kak Masa ustad disuruh belanja sih? Setiap istri itu punya caranya masing-masing Untuk mendampingi suaminya Emangnya gak boleh ustad belanja Ada gak hadis yang melarang ustad belanja? Terserah kak Iva deh Apaan sih? Kamu bener-bener gak mau pulang Kak Iva ngusir ayah ya? Bukan gitu sayang Kemarin Ayah sama ibu telpon Nanyain kabar kamu Ayah belum siap Dilamar sama siapapun kak Biarin aja orang lamar Itu kan haknya mereka Yang penting Kamu gak perlu menghindar Ya tapi kan gak enak kak Terus-terusan nolak lamaran orang Lagi pula ayah tuh belum siap nikah Kamu Pengen suami yang kayak gimana, Ay? Kalo budunya pake gula Enak kali ya Tambahin sirup sama es batu Es batunya dikit aja Ntar pilek Hei buruan udunya Iman ya udah nungguin Bener nih Kau udah gak tahan lagi dong disini Hei cepetan Hei cepetan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Udah Cukup sampai disini aja Mudah-mudahan kita gak ketemu lagi Cuma bikin sial Gue juga ogah Nggak muka lo Kalo diantar lo ada yang mati Gak perlu ngabarin gue Gue gak bakang layak Terakhir kali saya ngeliat Pas waktu ruku Abis itu ngilah Gak tau kemana Sebenernya Saya takut batal sholatnya Menurut lo Pape gue terlalu keras sama mereka Menurut saya si abang Standar aja Kayak orang tua lain Yang mulain di awal Wah Tampangnya makin serem aja Tapi harusnya bang Jek Kaporan dulu dong Sama papa Sebagai ketua doan sholat Jangan asal Lampuk orang begitu aja dong Papa Tegur dia papa Ustadz Ferry Gak takut sama bang Jek Dia kan cuma merebut Gue Ketua Dewan Mushola Hei pak ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Gimana kabarnya bang Semua baik-baik aja Alhamdulillah Bang Bang Gak ada yang perlu dilaporin ke saya Oh biasa Rutin aja ustadz Ya Itu Sumbangan makin dikit Jumat kemarin Cuma dapat 10 ribu Tiga murid abang yang hilang Emang gak perlu dilaporin Kalau mau Saya bikin diberita caranya Nah Tiga murid apa nih Saya belum tau Emangnya ayah Belum cerita Belum Dia gak cerita apa-apa Soal Tiga orang yang katanya Mantan Arabidana itu Nah Itu tau dari mana Soal mantan Arabidana Ya Maklum aja Orang yang biasa Solat malam Biasanya banyak Dikasih hidayah Bang Betul bang Musola kita Nampung alumnus LPG Pinang Bener Bener ustadz Jadi Namanya si Barong Chelsea Amat Joki Gak apa-apa ya kan Menurut lu Menurut lu gimana din Maksudnya dari segi keamanan Gak masalah Gak masalah Musola bukan cuma buat orang bener Tapi juga buat yang pengen jadi bener Ia juga sih Tapi Tapi kenapa ustadz Kemana tuh orang Dari tadi saya gak liat Kan tadi udah dibilangin Barusan kabur Gak kok jadi orang bener Alhamdulillah Masalah gue selesai dengan sendirinya Sayang banget ya Sebetulnya Saya juga pengen ikut ngebimbing Gitu Ya mudah-mudahan Ntar mereka balik lagi kemari Mudah-mudahan Enggak Susah banget nimbangnya Pak ustadz Memangnya harus pas bener gitu Kok harus Kurang atau lebih dikit kan biasa Pak ustadz Oh jangan dibiasain ibu Di akhirat nanti Semua amalan kita Bakal dihisap Dihitung semuanya Segede biji sawi pun Bakal dihitung Yang bener ah Kalau timbangan kurang Berarti si penjual Sengaja gak sengaja Menahan haknya si pembeli Nah sebaliknya gitu juga Kalau timbangannya lebih dari yang disepakati Berarti si pembeli Yang ngambil haknya si penjual Gitu Hukumannya berat ya pak ustadz Wah Wallahualam ibu Kebetulan Saya belum pernah ke akhirat sih Tapi menurut buku yang saya baca Hukuman paling ringan itu Nanti kaki kita bakal ditempeli batu neraka Dan otak kita Mendidih Bluk-bluk-bluk-bluk-bluk-bluk-bluk Begitu Hehehe Serta pas apa belum ini Belum aman Kalau begini Saya yang kena imbasnya di Akhirat nanti nih Gini pak Kurangin dikit bawangnya Waduh Giliran saya yang diseksa malaikat Iris aja dikit bawangnya Betul tuh Insya Allah Sama-sama selamat Amin Amin Pas Alhamdulillah Eh Kenapa bu Aurat enteng ablak Terima kasih Mikir apa lagi Pak Ustadz Ada problem susulan kayaknya nih Bawang yang terakhir tadi kan diiris Berarti bagian dalamnya terbuka Karena bawang itu terbuka isinya Sampai di rumah Airnya menguap Berarti Simbangannya kurang lagi Sudahlah Mendingan tak kasih lebih Jadi berkurang Terima kasih Yang penting saya ikhlas Saya janji Di akhirat nanti Nggak akan menuntut Pak Ustadz Subhanallah Nah kalau ini Lain lagi ceritanya Karena kita sama-sama sepakat Sama-sama ikhlas Ini prinsip dasar dalam ekonomi Islam Kita halal semuanya Terima kasih Bapak Mari Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari tadi kek Ngomong begitu Biar saya nggak repot-repot Gue cuma khawatir Tuh anak-anak terjerumus lagi Ke lembah hitam Mereka masih muda Gampang emosi Akalnya belum banyak Coba kira-kira menurut lo Bagaimana masa depan mereka tuh Din Bagaimana Oh udah Saya bukan peramal sih Lo tuh Bukan tempat curhat yang manis ya Din ya Lo iyain aja omongan gue Kenapa sih Iya Iya Bang Lo bikin bete lo Tau nggak Iya Bang Maaf Silahkan dilanjut Gue kurang apa coba Gue udah anggap tuh Anak-anak Anak gue sendiri Gue ajarin sholat Ngaji Gue bangun kepercayaan dirinya Iya nggak Iya Bang Iya tapi kok Tau-tau dia pergi begitu aja Sabar dikit dong Tunggu gue sebentar Pamit baik-baik Iya nggak Kenapa tuh coba Kenapa Eh mulut lo bisa ngomong nggak sih Saya bingung nih Mau jawab iya Kagak pas Karena pertanyaannya kenapa Mau jawab Nggak Ntar Abang ngamuk Lo nggak ada Enak diajak ngobrol Jadi nih Lo Astagfirullahaladzim Ya Allah Gue dua menit lagi ngobrol melu Batal puasanya gue nih Astagfirullahaladzim 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 Ma Mama Marni Apa mas Rompi anti pelurku mana Oh lagi dijemur mas Hah Dijemur Ya iya mas Abis tadi tuh aku liat kotor banget Jadi aku cuci aja sekalian Oh ya ampun Terus aku tugas pake rompi apa Peluru bisa tembus ke jantungku Marni Ya Ya nggak usah tembak-tembakan dulu lah mas Lagian sekarang kan bulan puasa Mas harus tahan emosi sedikit Kalau perlu hindari tugas luar Mending mas ketik laporan aja di kantor Alah so tau Ya ampun mas Itu kan masih basah Biarin Ini kan masuk angin daripada masuk peluru Yaudah Hati-hati selama berkegas ya mas Jangan boros peluru Sekarang apa-apa lagi mahal Selama masih bisa diajak berantem Ya mas Nggak usah pake nembak Udah-udah aku berangkat Hati-hati selama berkegas ya mas Bang Jelosi Nggak kasihan apa sama adeknya Buat apa punya abang Kalau nggak bisa diharapin Musir lagi Ngusir lagi Gue mesti kemana sekarang Emang rezeki gue kali ya Lumayan buat makan Seneng-seneng dikit Senjata rahasia harus mainin lagi nih Pasti bussi Untung masih gue simpen Seneng-seneng dikit Nah Seneng-seneng dikit Selamat, selamat. Alhamdulillah, mas. Terima kasih banyak, mas. Oh, bentar, mas. Ini untuk dirokok, mas. Oh. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak, mas. Iya. Mari, mas. Selamat, selamat. Nyaris aja gue diteriakin maling. Mungkin karena gue lagi puasa kali ya. Untung gue belum batal. Kok dia bisa nyalain motor ya? Kan kunci sama saya. Kunci apa nih? Jadi kamu gak mau balik lagi sama abang, Marni? Iya, gimana bisa, bang? Marni kan udah jadi istri seseorang. Sebetulnya, Marni gak enak hati nerima tamu lelaki tanpa ada suami di rumah. Kalau kamu balik lagi sama abang, kamu bebas ngerima tamu. Abang gak akan ngelarang-larangnya seperti itu. Ini bukan larangan suami Marni, bang. Tapi larangan agama. Agama juga ngelarang Marni untuk bersuami dobel. Abang gak bisa hidup tanpa kamu, Marni. Lebih baik abang mati. Kamu gak cinta lagi sama abang. Kamu gak sedih kalau abang mati. Kamu gak cinta lagi sama abang. Kamu gak cinta lagi sama abang. Weh, pergi lo. Kalau mau bunuh diri, jangan di sini. Gue kagak mau jadi saksi di kantor polisi. Berabe. Pergi gak lo? Pergi gak lo? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Pergi lo. Nyari pekara aja lo. Oh, iya, 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 iya. Eh, 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 cukin, cukin. Jok. Mendingan lo jangan balik dulu. Mak lo masih marah banget sama lo. Ntar disambilin lagi lo pakai panci. Eh, ma gue ada di rumah gak? Ada. Tapi dari tadi gak kedengeran suaranya tuh. Jangan-jangan kena stroke. Assalamualaikum. Mak. Cari penyakit aja tuh anak. Eh, jalan-jalan. Eh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Mak. Ini Juki, Mak. Jangan-jangan kepleset di kamar mandi. Mak. 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 Terima kasih telah menonton Masih hidup Terima kasih telah menonton Masih hidup Selama ini gue cuma bikin dia susah Sekarang apa salahnya gue bantuin nyuci? Hitung-hitung belajar berbakti sama orang tua Mungkin Allah gak pengen gue jadi maling motor lagi Gue harus jadi orang baik-baik Tapi gimana caranya? Pasti businya lagi Kenapa motornya, Pak? Aduh, tau nih, Dek Bisa tolong saya ya Baik, Pak Sekarang waktunya gue jadi manusia benar Tapi tolong agak cepet ya Saya dikejar waktu Saya usahakan, Pak Benar perkiran saya, Pak Businya Ini sih udah rusak Mau api minggu depan juga gak bakal nyala Aduh, jadi gimana dong, Dek? Tenang aja, Pak Kebetulan saya punya banyak koleksi busi model begini Bapak saya kasih gratis Nanti kalau udah nyala motornya Bapak gak bisa bayar Saya lagi pengen jadi orang baik, Pak Oh ya? Boleh-boleh Terserah, Dek Yang penting agak cepet ya, Dek Iya, Pak Aduh, montir ya, Dek Ya, kurang lebih begitu Coba nyalain, Pak Makasih ya, Dek Maaf nih Bapak harus cepet pergi Hati-hati di jalan, Pak Ya, paling gak sekali dalam seumur hidup Gue pernah secara sengaja nolongin orang dari kesusahan Barang Mas, mas Lihat bapak-bapak tua naik motor lewat sini gak? Iya, saya lihat Dia ke arah sana Ada apa, Bang? Wah, sudah kabur dia Dia nyolong motor saya Hah? Ayo kita kejar lagi Ayo kita kejar lagi Buka lagi Ayo kita kejar lagi Ayo kita kejar lagi Apes banget gue Sekali-kalinya nolongin orang Gak taunya maling Kayaknya dunia udah gak aman lagi buat gue Semua yang gue lakuin salah terus Buka lagi Buka lagi Buka lagi Buka lagi Jangan lupa Hah, ngapain lu? Hmm, Mak, udah bangun Cepet lu pergi dari rumah gue Daripada gue teriakin maling lu Hah, maling apa, Mak? Baju gue Ya ampun, Mak, liat dong Juki lagi ngapain? Nyuciin baju, Mak Hah, alesan Itu supaya lu gampang ngejualnya, kan? Pegi sana lu Kamu gak percaya, liat ke dalam, Mak Piring, gelas, semua udah bersih, Juki cuci Lantai juga udah mengkilat, Juki pel Halah, lu mau ngapus sidik jari lu, kan? Biar gak kelacak sama polisi Pegi lu sekarang Jangan gitu dong, Mak Juki sayang sama Mak Buktinya, Juki ngelimutin Mak Kenapa pake serbet makan? Udah lu pakein obat dius, kan? Hah, pergi ngeloh, pergi ngeloh Hah, pergi ngeloh Pagi ngeloh, pergi ngeloh Sebelah gini Gak, gini, ngapain aja Ampun, Mak Gak ada kapok-kapoknya lu nyusain orang tua lu Rumah gua udah ketutup buat lu Juki lagi puasa, Mak Jangan diusir Eh, lu kira gua gak tau mainan orang-orang kayak lu Hah, lu tuh puasa cuman bakal nyari kekebalan doang Hah Ma Juk Main kerambol yuk Juk hai selamat menikmati gue gak bermaksud apa-apa sama lo Juk gue cuma pengen menghibur lo yang sedang berduka sabar Juk kita kan temen lama men udah ketemu anak gue belum? siap bang ya siap bang jiri berubah orang bilang kau maha bijaksana ya Allah sekali-sekali beri saya kebahagiaan jangan napas terus mau ngambil motor orang gagal mau nolongin orang ternyata maling lama-lama saya gak kuat sumpah engkau maha satu dan satu-satunya kenapa cuma sini sama satu orang cuma sama saya kan masih banyak orang lain tapi jangan cuma ngincer saya doang dong ya Allah engkau maha pengasih tapi jangan pilih kasih dong eh bocah jembatan ini tempat orang lewat bukan tempat maki-maki Allah ngalangin gue mau jalan aja lo capek-capek begini minggir ya ya iya bu ya bu silahkan bu sedeng kali tuh anak istighfar juk tenang dunia gak selebar don kelor mau selebar apapun tetap sempit buat gue gue gak punya siapa-siapa lagi temen juga gak punya sebetulnya gue malu balik ke Bang Jack tapi cuma dia yang mau nampung gue gue juga malu wrong ngapain lo disini lagi sama kayak lo belandangan tapi kan kita udah sepakat gak akan ketemu lagi nasib apes yang menyatukan kita Ki kampret ngeliat muka lo berdua gue jadi pengen bunuh diri lagi masih ada sedikit tuh ai saya beli sekalian deh tanggung kali itu sengaja saya sisain buat Bang Jack oh gitu makasih ya ai assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum 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 waalaikum salam ayah bang Jack marah gak sama kita bertiga Ya jelas lah Kalian pergi gak pamit Bang Jack merasa gak dihargain Terus gimana dong caranya biar dia ngerasa dihargain lagi Bang Jack sangat mencintaimu salah Mulailah dari sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Waalaikumsalam Hai Kitsunggan? Kitsunggan Terima kasih telah menonton Udah lah Bang Jack Terima kasih telah menonton Kitsunggan Terima kasih telah menonton Kitsunggan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton